mengalahkan sejumlah kota populer seperti New York, Istanbul, Tokyo dan juga Antalya selain faktor keamanan, hal ini juga didukung dengan penduduknya yang ramah Malaysia berada di peringkat 7 masuk ke 10 besar dunia sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga beronasi di channel ini semoga sehat selalu, panjang umur, berkah, rizki dan bahagia keluarganya amin amin ya rabbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Gaya Cak Mujib gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu dalam melindungan Allah SWT dijauhkan dari segala merah bahaya malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit amin amin ya rabbal alamin alright guys kali ini ya guys ya amazing ya trok solo traveling Kuala Lumpur is getting crazy in the world wow kok bisa gitu ya guys ya Kuala Lumpur itu paling gila katanya paling gila di dunia oke tanpa berlama-lama langsung saja guys kita play videonya let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malaysia nah saudara pariwisata menjadi salah satu sektor utama penyumbang devisa suatu negara karena itu tidak sedikit negara berlomba-lomba untuk terus meningkatkan jumlah kunjungannya wow tak melulu soal keindahan alam kota-kota modern juga kerap menarik kunjungan wisatawan baik lokal maupun manca negara Malaysia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang paling banyak dikunjungi wisatawan dari berbagai belahan dunia negara yang berjuluk negeri jiran ini memang memiliki persona tersendiri mulai dari tata kota yang indah dan perbaduan budaya Melayu, Oriental, dan Eropa di setiap sudut kotanya setiap daerah di Malaysia memiliki keunikan tersendiri sehingga banyak wisatawan yang mencoba datang kesini oke good newsnya selama beberapa dekat terakhir Malaysia telah menjadi tujuan wisata yang populer bagi wisatawan dari berbagai negara dari semua kota yang populer di Malaysia seperti Melaka, Jostow, Jorbaru, dan lainnya yang menjadi sorotan saya ialah Kuala Lumpur selain sebagai ibu kota sekaligus maskotnya Malaysia Kuala Lumpur juga menjadi sentral industri pariwisata faktanya, Kuala Lumpur mampu menarik minat para wisatawan manca negara menurut Global Destination Cities Kuala Lumpur menduduki beringkat ke-6 di dunia sebagai kota yang paling banyak dikunjungi mengalahkan sejumlah kota populer seperti New York, Istanbul, Tokyo, dan juga Antalya berkat perpaduan multikultural komunitas Melayu, China, India, dan lainnya kota ini memiliki masjid dan juga kuil yang menonjol dari gedung pencakar langit yang berkilauan ibu kota Malaysia ini mencatatkan 13,79 juta kunjungan wisatawan pada tahun lalu dari banyaknya kunjungan wisatawan tersebut menariknya, Kuala Lumpur tidak hanya didominasi oleh para wisatawan yang open trip dan juga private trip saja melainkan juga solo travel solo traveling adalah pengalaman yang menyenangkan Anda dapat menjelajahi destinasi baru mengenal budaya lokal dan menciptakan pengalaman perjalanan yang akan bertahan seumur hidup menariknya, di tahun 2023 ini Kuala Lumpur mampu menjadi kota favorit buat solo traveling kok bisa? mari kita bahas ya solo traveling adalah seni menikmati perjalanan seorang diri di tahun 2023 ini Asia mendominasi jajaran tempat terbaik bagi para solo traveler dilansir dari Metro UK pada Senin 19 Juni 2023 kemarin perusahaan agen perjalanan berbasis di Australia yaitu Explore Worldwide merilis peringkat ranking untuk destinasi solo traveling di tahun 2023 oke 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 dari ratusan kota dan juga negara terpilih 10 kota paling favorit di tahun 2023 mana aja nih? hasilnya Kuala Lumpur mampu menduduki peringkat ketujuh di dunia memilih kota-kota populer seperti Perth, Singapura dan juga Sydney sedangkan di hutan teratas ada Hanoi, Bangkok, Taipei, Seoul, Phnom Penh dan juga Ho Chi Minh lantas apa yang membuat Kuala Lumpur menjadi favorit para solo traveler untuk mengetahui hal ini pasti banyak disebabkan oleh berbagai faktor namun ada beberapa hal yang menjadi sorotan saya bagi saya keamanan adalah salah satu faktor terpenting dalam sebuah traveling baik itu solo maupun ramai-ramai logikanya sebagus apapun tempat wisatanya semodern apapun kotanya jika tiada unsur keamanan di dalamnya mustahil wisatawan akan sudi berkunjung betul, betul jika Anda bertanya-tanya apakah Malaysia aman untuk solo traveling? jawabannya iya karena saya juga mengalaminya namun seperti halnya di negara manapun di dunia Anda perlu mempraktikan tips keselamatan penting dan juga berhati-hati terutama saat Anda bepergian sendiri oke sebagaimana kita ketahui bersama indeks perdamaian global ataupun GBA Malaysia 2022 lalu juga sangat baik dan juga kompetitif baik di level ASEAN, Asia Pasifik, bahkan dunia dimana dalam indeks tersebut Malaysia berada di urutan kedua se-ASEAN keempat se-ASEAN Pasifik ataupun ke-18 secara global menurut perspektif saya pribadi indeks tersebut sangat berkonstribusi penting bagi para turis sebelum berkunjung untuk melihat aman tindaknya suatu negara secara garis besar selain faktor keamanan hal ini juga didukung dengan penduduknya yang ramah sebagaimana karakteristik sosial negara Asia Tenggara pada umumnya yang terkenal ramah hal serupa juga berlaku khususnya di Kuala Numpur, Malaysia dari banyaknya ragam jenis akomodasi yang ditawarkan di Malaysia sini yang menjadi sorotan saya yalah masalah transportasi umumnya saat para solo traveler liburan ke Kuala Numpur, Malaysia transportasi umum menjadi akomodasi paling populer dan juga vital sedangkan pengetahuan mengenai mode transportasi umum menjadi suatu kebutuhan meskipun Malaysia masih dalam kategori negara berkembang namun untuk masalah ini, kota Kuala Numpur memiliki berbagai sarana transportasi umum yang baik dan juga kompetitif, bahkan terjangkau dalam segi ongkosnya baik MRT, LRT, monorail, KTM, bus, dan lain sebagainya yang mana sangat memudahkan dan juga memanjakan para turis untuk melakukan mobilitas dari tempat wisata satu ke tempat wisata lainnya khususnya para solo traveler yang belum pernah sama sekali pergi ke Malaysia sini barangkali dari sahabatku ingin menambahkan dalam hal ini silahkan tulis di kolom komentar ya nah saudara, tak cukup rasanya jika suatu kota hanya memiliki karakteristik unik bersejarah, modern, megah, ataupun yang lainnya tanpa didukung didasari faktor keamalan dan juga akomodasi dua faktor yang telah kita bahas tadi menurut perspektif saya ibarat dua mata uang yang tidak bisa dibisahkan antara satu sama lainnya dalam membuat kota Kuala Lumpur menjadi sebuah kota favorit untuk para solo traveler nah saya kira sekian dulu pembahasan kali ini jikalau dari sahabatku ingin menambahkan ataupun ingin membenarkan langsung saja tulis di kolom komentar ya kita bisa berdiskusi disini bertukar pikiran dan juga pengalaman akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa di video selanjutnya ya bye-bye alright guys malaysia berada di peringkat tujuh ya masuk ke sepuluh besar dunia guys ya oke Kuala Lumpur menjadi kota yang menjadi destinasi ya minat daripada orang-orang luar untuk datang ke Kuala Lumpur dan itu wow keren sih bener kata Kang Munawir tadi dibawasannya itu keamanan dan juga akomodasi itu sangat-sangat penting ya yang paling penting memang keamanan ya kalau sudah aman pasti enak kalau kita jalan-jalan oke guys itu saja video kali ini dan ya keren banget sih wow gila-gila-gila jom di subscribe channel Kang Munawir disitu namanya adalah Anna Weir sekarang guys ya kemarin Kang Munawir sekarang menjadi Anna Weir jadi teman-teman support terus Kang Munawir ini supaya channelnya berkembang karena pembahasan-pembahasannya sesuai daripada fakta dan juga website-website terpercaya guys ya oke itu saja video kali ini terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa like, share, dan subscribe saya Pemben Ududri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax